kemudian kulawa ufatwa, kemudian halal dan haram itu tuh halal halal dan haram itu tuh tuh halal jadi misalnya duit harus liwat lontai, liwat jambat itu anggapnya mutanajis ya anggapnya apa? mutanajis itu orang anjis tapi kena anjis artinya kena anjis yang mau, misalnya orang selikuh duit pertama kan berhasil Abdul Gaba bareng juga, orang-orang paham, orang-orang itu petergian padahal orang soleh, ratau setikur, ratau segelam terus terus bareng kena orang maksiat mutanajis tapi kan duitnya selusulnya halal, ya tahu ya halal jadi cara kulau ini tuh tuh halal, itu tuh tuh halal jadi di dunia itu tuh halal nggak tak jamin di dunia itu tuh halal melalui tambahan budu ngaji barokai diskusinya Imam Syafi'i kalau melihat filosofi zakat adalah tadhirul malu mensucikan harta maka kita pun yang miskin sering harta kita itu nggak suci kita punya warisan dari orang tua tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan pakde kita dengan pakli kita yang bisa saja yang benar itu pakli kita pakde orang tua kita nggak sengketa tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita kan mas rawan subhat ya lu 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 tapi bapak karena orang waras orang jujur yang ngetikan mbak kula gak kiyai, gilurnya ke atas, gilurnya patah yang paling kaya, nah gak ada ini butuh-butuhnya cuman gak kena kaya, mbak kaya jadi gak jinggu mas lahat pondok ya gak kisah tapi gak mau gue hadun nafsi ya kisah api aku kaya aku asli gak kaya kaya, mbak kaya dibagi gak mau gue hadun nafsi ya haram, gak kaya pondok mas lahat ya gak kaya di bapak kaya aku, bapak kaya aku langsung ngurah terus ditutup-tutupi faham? waduhah, ya bener sebanat tapi ya bener imam safi gak mau melarat zaka itu kayak gak sopoh itu kayak nama anaknya hadis duk hodumin agniah hifat uradu ala fukoro ini terus bisa katujung kokong luka jadi kayak gak mau melarat karena ini kan, kalau melarat doper no bangun asing mau melaratnya pinter pisang nangin ya rohen bimustafa pada melaratnya kan aku melarat tapi aku bisa katakan aku terjadi mustafa aku melaratnya sui rakelar zakaat woi zakaatku pake kwe dahin malah oper-operan pake bal-balan imam safi ini dua mitra diskusi jenis shayban ar-rohi itu masyur jadi imam safi itu dikontok alim sitok tukang anggun urdis sitok ditikau imam safi itu ya bet, ya bet, ditikau kalau ada senggita hukum itu tanya dia shayban ar-rohi ini tuh alim tapi tukang anggun urdis tengkampung urdis itu juga sama rasa bayangnya terus muarat burawat buatan terus imam safi itu tanya ya shayban menurut kamu zakat itu wajib pada siapa dari shayban ar-rohi alam ad-rohi alam ad-rohi ini cara mada apa minta mazab ya cara mada apa lapa cara mada lakak sana aku rake dewe karena cara mada wong suga wajib zakat wong kiri apa menah kok isu maret wajib zakat kan tujuannya zakat nyucak na dulu apa dunia ini wong melarat lu wajib suci wong kadang melarat buletnya raga ruang lahan parkir lapangan wong ake KB masyarakat di hak lapangan mau uran ruku rafia srep wong wajib bayar kok isu halal kalau di lapangan wong ake mau uran rafia mau pasang ya kalau orangnya tukang parkir lu biasa tukang parkir lu orangnya benderu orang disini wong alat kadang ya kok subha kok bulet lah wong beli karampo lahan lahan di Jogos gak hilang ya orang nangguk jawa lahan lapangan wong ake uran rafia kok berat terus kadang di parkir ya rugi dari sini afkor lu yang pikir tiba itu tapi misalnya saya parkiran rung ngewu terus hari itu ada sepeda motor satu berarti untuk diuruh rung ngewu lu kadang saya rupanya rung ngewu yang ada lapangan untuk duit rung ngewu baru kamu lahan yang pikirnya lapangan itu hubungan kiri ngerasau eh aku yang mongkini bagai dibagai satu terus atas nama opo yang bagian atas nama opo yang parkir saratik halal kudua itu tersarukur kudua halal lupa haram bulet terus pepe melarat dikner atas zakat alasannya melarat dimana dimana yang mongkia apa melarat dunia mesti suci ada wajib zakat menang saya pinter tenang jadi jelasin 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 selamat matah lupa yang tidak lupa yang lupa yang ini saya gejol-gejolkan tapi saya berharap itu tetap ngotong ya tapi saya berharap saya berharap saya berharap saya suci saya berharap saya berharap saya tidak tahu saya jika aku memisahkan saya berharap yang dapat melarap kan satu sewi sore sepuluh ewi di sulu sore rong ewi rong ewi setengah berarti anak bukang parkir untuk di rong atur sewi kan mau zakat zakat rafia yang penting panggertan adeknya mageri menumpuk rafia bisa jadi dikelerokokan sebab itu saya inginkan parkir kaya parkir itu saya inginkan yang istedi berarti saya inginkan saya inginkan yang malioboru yang pasak angggres yang biasa bersama kita lagi hormat kita inginkan semua saya inginkan kita inginkan yang itu itu orang sama mau alasan ini sekolah ini seperti ini ya wajibu apabila ini menghentikan Al-Qur'an orang-orang, orang-orang, orang-orang orang-orang, orang-orang orang-orang, orang-orang, orang-orang orang-orang, 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 orang-orang setengah meskipun kita melarat, dunia kita tetap rawat rawat apa? kalau mereka menginginkan orang melarat tambah itu segera misalkan orang suga kita sambil itu yang suga, itu serauan tomak itu yang diharapkan malah itu aneh kaya kaya itu malah mencegit menegoh orang melarat dengan kaya 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 beras 1 kg itu rawat beras jatah anaknya nah itu orang suka ngakik udah aku 1 juta kadang juga rakanku udah 1 miliar kita tau salam temen-temen larat nanti sekolah gue udah jatah gue larat sekolah ini berarti astagfirullah gue ngeri ngeri di untuk duit kamu larat orang suka rawan kamu larat misalnya salam temen-temen lukhin sepuluhnya aku gak beranak 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 uang satu ngeri aku sirri jadi apa rasulullah aku gak berani tapi nabi aku gak berani aku bakar aku kusma aku nabi aku kala laluh darunan aku bakar kusma aku mesti duit lu orangnya ceritain nabi itu duit bilal berapa duit belonjol itu bahaya paham artinya kalau nia komunitas orang larat selam temen-temen itu potensi haram haram berat perangannya jatah jatah nyawa melalui itu melalui, orang tidak berpikir orang yang tidak tahu orang yang tidak tahu orang yang tidak tahu, orang yang menghidupkan komunitas miskin, akhirnya salam template orang miskin, jatah, blonjo faham, faham, ya? percaya aku orang yang menawarkan ngaji orang yang lain menyesal, orang yang lain menyebabkan orang yang lain menyebabkan orang yang lain jahulun kebaru jahli yasufi itu ada kitab diwanu syafi'i akhir-akhir imam syafi'i tentang kearifan diantara yang berlaku seperti ini fatihan wa sufiyan, fakun lai sawafi'da fa inni wa haqwa hi iya kaan syafi'i kalau tidak fatihan, yasufiyan fatihan, yasufiyan fakun lai sawafi'da jadi fatih, atau jadi sufi tidak bisa, fakih, yasufi itu orang-orang yang berbicara tapi aku harus benar harus tol benar aku harus tanggap wong pinter jahulun berbicara yang sama, ini fatihan wa sufiyan fatihan wa sufiyan fatihan wa sufiyan itu sudah disalahsi maka kita tidak ini wahaqwa hi iya kaan syafu'an nah ini orang yang terjadi ya padahal yasufiyan itu presiden wahaqwa hi iya kaasin lam yadzuk talbuhutu'a ini orang yang hatinya atas hatinya itu kata kablas lam yadzuku gak ngicipi tak kablas tapi nak komentari umtasawb wahaqwa hi iya jahulun jahil lu lumayan, jahulu woblok banget di komunitas melarap semua kancaran yang suka aslinya kadang utang-untangan utang malah duit SPP nah orang suka ngutang-untangan gue duit rakanku tapi ngutang-untangan kalau aku ngutang-untangan yang mikir tenang jahatang ngirimnya anaknya kok dikutang aku malah malah hari serotendok orang apa saya ngutang berat aku ngutang berat aku ngutang berat itu ibu cerita warta dari Kak Masa yang ini orang suka orang dari Alpat sombong saya sombong lah sehingga duit aku 1 juta kok ada di parkir sekolah sedina parkir di lima di kota sekolah parkiran 10 ribu berarti nak pindah lima toko 50 ribu berarti nak 1 ulan 1 juta seteng orang suka salam template orang kiai 1 juta berarti duit parkir tapi gampang halal dibang duit SPP berarti ini itu itu ibadah Rasulullah s.a.w karena nabi itu berarti tapi orang raka di dunia nabi itu Saitina Usman Abdur Rahman bin Auf mereka orang suka orang suka orang suka orang luar tidak 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 jelas yang jelas jelas datang yang tidak itu karena di dunia orang ini tidak dia tidak tidak mencari masalah jangan tapi jangan tidak ada banyak suci, berapa-berapa hasilnya ada prafiana kalau misalnya orang randu ini di pasar, mau gak usah apa dagangan, Kak di pasar, ada yang ada yang digunis lagi, ada yang ada yang ada ya kan, kalau lagi senang, kalau lagi ada yang ada yang ada, ya ada yang ada tapi kalau ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada bayar siwa ada yang ada apa per penduduk kita tetap menggila, Burada ada yang berperiksa sehingga ada yang berilal kita pasti di tempat yang muncul sama Allah nah ini Allah itu akan tentu mencoba Kita mengatakanAN, masyarakat agama acara styles kami berpumpa randu itu malam.. jadi, di tempat yang berperiksa Anda ikut tinggi ke depan tidak saja 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 identitas tidak saja itu sebuah sekolah rakyat berarti tadi syaqq al-balkhi itu masih alim tapi orang itu tetap alim ini masih Ini waktu ini pedagang kaya raya Barang ini diulang tasawuf terus milih tasawuf Padahal zaman dagang ini donator santri Sering kayak duit kondok, kayak duit santri Gara-gara ini tasawuf itu roh Yang ini padang pasir Ada burung itu patah sayapnya Barang patah sayapnya itu Terus manu-manu makani burung itu Akhirnya waktunya burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan Tidaklah ditergir dipakani kancang-kancang Ini matur burung ini Ya Ustadz saya akan berhenti jadi orang kaya jadi donator Kalau setawakkal rezeki kau pengheran Karena saya melihat kenyataan tadi Burung ini bui maka-maka Blok, blok, blok Anut kok singgipakani, anut cimakani ya kena Sadar Dari alia dululia turun meneladis Kan nujukan dia kok milih posisi anut manuk singgipak Bagi itu dulu kenyataan Nguno kotus anut cimakani, anut cimakani ya kena Kena Kalau ngeliat dululia, saya ngeliat dis Ini pak guru rasih kemarin Kadang kita sebagai menutup salah pandang Kita melihat itibar, melihat yang dipakani Guru kita yang punya kak Rifani Yang ngelengolah kok nirusing dipakani Kok gak nirusing Makanya guru itu penting Karena guru ini yang meluruskan cara pandang kita Lalu orang yang mengkudu ngajib, orang yang ngalim, orang yang waras Yang mau orang Yusufi, orang fakih Atau kalau orang yang dipisahkan itu bagus Karena itu enak lah Enak Karena pikiran itu bisa dirusakkan Karena ada pembanding Ya kalau saya masih ceritakan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kurang pinter Jadi halilu Malekat Ratau Sinau Malekat itu pandai Malekat Israel ini Badi nyabut Nyawani Nabi Ibrahim Ibrahim protes Malekat Israel Anda pasti salah Saya ini khulilur Rahman Saya ini kekasihnya Allah Dan ditulis Masyur saya ini khulilur Rahman Kau itu mau Kau itu khulil yumi itu khulilah Masa kekasih mata ini Sengdi Kasih Pasti anda salah Israel balik Udah kan mau mikir Standarnya Bareng balik ini Allah Logika Ibrahim masuk akal Masa kekasih membunuh yang dikasih Bareng matur Allah Ya Allah kata Ibrahim Kholiluka begini-begini Terus jawabnya Allah Bilang ke Ibrahim Wahal ro'etal kholilah Yak rohu ayyalko kholilah Malekat itu ada nih Jadi pengiran ngerti nih Masa kekasih Rasyap ketemu Sengdi kasih Terus mati-mati Makanya ini penting Makanya kalau Dalam tradisi kita Alim itu Harus ada mukobala Harus ada Perbandingan Karena pikiran yang kita Yang kita sangka absolut Ternyata Tidak absolut Setelah ada pemban Pemban Makanya corokul Nabi Isa Atau Nabi Muhammad Corokul Afdal Nabi Muhammad Bukan karena Akhidah saja Kita tahu logikanya Bukan karena Akhidah Tapi memang kita tahu logikanya Tentu pertama karena Akhidah Tapi bukan karena Akhidah Kita kan gak taklit Nabi Isa itu gak kawin Akhirnya Nanti anak Gak kawin Akhirnya Terus khususnya Rakarwa Khusus Orang pedigasan Gak kawin Terkenal Nabi Muhammad Garwane Garwane Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sering 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 Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Terkenal Tukang Tirakan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Miskinan 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 Nabi Muhammad ini cerita tapi apa yang terjadi Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa kenapa? karena ada pembanting tadi dengan sifat Isa yang gak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri punya anak, sama sekali gak mirip sama Tuhan sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa gak aman karena Nabi Isa, Nabi Muhammad beneran aku tahu aman gak di pengirahan aku gak aman, aku su'um karena ini sifat itu masalah karena ini umatnya Rasulullah SAW orang paling kultus paling iman, paling takdim Nabi Muhammad tapi umatnya kabel lewat ulama ini malah ngajar Nabi Al-A'rod Al-Basari di sisi manusia ada kawin ada yang dihutang macam-macam Nabi gak ada hutang, nanti kabutnya dihutang 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 Nabi kalau Nabi nanti buatan gadah dihutang istrinya 30 orang hutang Nabi Muhammad minta jaminan harus ada jaminan ini dipercaya langit masak-merewa corok matem aku gak percaya nanti 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 baju rompi justru itu mengangkat rajad beliau semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri punya anak punya cucu makan jelas dia manusia tidak tuh Isa gara-gara seperti itu gak artinya kadang kita ini hanya halunisasi ya karena kita orang khusyuk membayangnya orang APU yang ngerakawin yang omongan hati-hati justru akhirnya orang kultusnya berlebihan berlebihan kultusnya terus gue pas salah enak orang kayak pulau biasa sekadang misok orang macam-macam gak salah rapati pas salah pun ini sirinya mungkobala sirinya kenapa nabi yang kawin yang dikutra 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 nabi Isa yang tirakat gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa keserempet gara-gara kalau mau kalau bayang nabi Isa kawin dikutra umat lah orang arah putus nanti koyok nabi nabi jelas pengirahan lam nyalit saya nabi yulah gak ada putra gak ada buku pengirahan rati nabi gak ada buku mengatakan nabi itu aman mengatakan nabi sering mukasafah pas dahar pas dahar nabi mukasafah itu sirkata ulama sirinya apa nabi itu pas dahar malah mukasafah nabi itu merenti alam almalailala seringnya pas dahar ketika ulama justru itu nabi sedang memerankan hubudia yang luar biasa karena nabi jadi nabi setelah nabi isa yang dituhankan maka beliau jadi nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan caranya adalah menampakkan al-arot al-bas kita mikir terang mesti lebih terang yang lebih khusyuk faham tak maksud faham ya melalui ngaji jadi waktu tadi fakih waktu tadi sufi nak salah 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 di piring piring milah milah fakih atau milah sufi apa milah suga dari bosan marat halal 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 misalnya duit lewat lontai lewat coba itu seanggap mutanajis mutanajis orang nakjis tapi nakjis artinya nakjis yang mau misalnya orang seliput duit pertama kan kehasil adol gaba bareng tingguk orang paham orang itu piter padahal orang soleh ratau setigur harusnya gelap terus terus bareng kena orang maksiat mutanajis tapi kan duit selusulnya halal ya halal jadi cara kalau ini tua halal itu tua halal kalau melihat filosofi zakat adalah tadhir mal mensucikan harta maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci kita punya warisan dari orang tua tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan pak kita dengan pak kita yang bisa saja yang benar itu pak kita tadi orang tua kita tidak sengketa tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita kan mas rawan subhat ya mbah mbah kita mbah yang suci bulat bulat tapi kita sengketa sengulam sengketa 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 rawan subhat ini warisan kayak abah abah menggulir pirulimu laku untuk warisan paling akai mergabah kiai sebagai paling akai paling akai halal paling akai yang nyerempet bapak tapi bapak karena orang waras orang jujur yang ngetikan mbah kiai dulurnya ke atas itu mbah kiai dulurnya patah itu paling akai kalau aku aku kiai jadi aku maslahat kondok aku kisah aku kisah aku aku kisah 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 mbah ngertiin aku kiai dibagai dan aku kisah nafsi haram maslahat halal itu kita ditutup tutup paham 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 tapi bener saya tidak 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 men tapi apapun itu kita minimal nilangi hujung jangan karena kita miskin kemudian kita merasa gak wajib bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhah, ada bulat aku namun ini haram, ada bulat kalau ada rafia, kalau ada duit itu anak sewangi, anak lapangan itu juga kuasai berbulan-bulan coba tapi aku namun dari haram busur, aku seneng seneng meneh segelum seneng meneh segelum mulanya ada orang jahlu orang jahlu itu haram tapi orang yang alim senengannya jahlu kita tak koy orang jahlu itu kan haram suatu saat orang alim alamah senengannya jahlu tapi orang kerenah sudah terus kita koy karena orang alim juga jahlu orang itu nak ngekei aku itu ganjaran tau ini ganjaran wasi layo yang pergi jahlu orang ini aku nak rata jahlu itu lali loh penting ini ngekei jahlu karena orang alim merepot orang itu aku nak rata jahlu ini lali wajibannya ini repot tapi jahlu terjahlu ini mau cerita pikiran itu anak pembandingnya itu terus itu terus rupa namanya nangin tradisi pesantren orang alim itu nak wis bengkobala maknanya sekian perbandingan perbandingan pemikiran jadi mukobala maknanya wis dibanding-banding gimana nangin munt dibanding-banding misalkan bakas halal itu penting halal itu halal hukum halal itu halal hukum halal itu misalnya kalau Mustafa kok makan daging asu ini raro itu daging asu ya halal senajan ini yang dipangan haram merupanya daging asu tapi karena dia tidak tahu maka status hukumnya halal berarti halal halal hukum tidak halal lain ini ini berarti Raden Asnawi itu tokoh revolusi itu 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 pernah mau dipermalukan Cina perkara itu orang yang berarti Cina di depan umum Cina yang mengerti orang sekelilingnya apa Raden Asnawi daging anjing sekarang diaturi harus di dahar sampai santri-santri ini di depan umum ya tahu tadi yang dimakan apa tidak tahu itu tadi daging anjing yang sudah dimakan kita Alhamdulillah 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 dibodoh ini tidak makan daging asuh halal rasanya halal 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 hukumin lah halal lain halal halal secara status hukum misalnya dikongsi sukat status halal padahal lainnya halal halal hukumin lah halal lain halal 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 tapi Rufin dilantikin kulit bareng mulai Mustafa ngerasani kulit semua terus Rufin matur kulit Mustafa sih nyutup jengan walak-walik barmatuk yang jengan nge-nyek jengan ngerasani jengan jadi Rufin, ini Mbak Sofi ibu yang ngakak-ngakak bagus dong, berarti saya wibawa jutaan ada ngarep kurawani Mbak Sofi, dulu aku sepele jadi sampai adu-adu aku kecewa bahwa asam pula seorang ceritanya habib, alim, alam nenek itu pas sukih tamu pas melarat itu terserah ditamu banyak-banyak yang seneng dolan, terserah tau dolan iya modoh, ada provokasi temen jengan itu nggak ada yang bener ketika anda kaya do-dolan di jengan bareng jengan melarat orang malah bagus dong aku mana susah pas melarat di dolan ini jadi uang pita banyak uang pita selama ini kita anggap seperti itu kan misalnya Rufin sukih do-dolan bareng melarat rata do-dolan kan seakan-akan perilaku kita ini salah bagus dong aku paling susah nanti tamu ini bagus dong pas darah aku melarat rata do-dolan, maka aku bingung tapi si namrung tak puno itu mulainya selama ini kita mesti ngkritik perilaku itu padahal itu bagus kenapa? lu denat dong karena ini kayaknya orang-orang rodo wahyusnya peliknya kueh 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 dan aku rasi lupa bagus dong seorang yang munus nak ramah sampai aku kecoba malah mas mas yang gunak yakin yang ulama itu karena rasanya didulah makanya ini cara pandangnya sejam-jamah jarang udah tidak suka dikorong rata Reddulan dikorong jadi tontonan dia kanyamu dolan kan artinya menonton kemelaratan kayak apa malu kita pas kita melarat aman aman bangun yuk lirulama-lirulama di mana ngasih gumsah siang yang semula mali ngerasani 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 apa aku cerdas, bisa bermuka dua orang justru nabi sangking dibawa, nyata yang ngarep apa, ngomongin apa orang bisa itu memang bisa nah ini ya fakih ya, sufi fakihkan, was sufihan maka itu fakihkan wal makolah atasya 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 kota itu makolah kangkapping songolas itu seperti ini ukhiyatin waqiyakna ilah badil ambiyak mani sebagainya berafuran nabi apa, gawihiki atik ni fima amartukang walak taksya ni fima nasuh tukang atik, to'atah sironi ngasih jadi nabi didawi pangeran nabi silten maafkan tapi, to'atah ni ngaku, fima yang dalam perkara amartukang merintaknya ngasih kalau kan atasya kongkong nabi ke sini ngurut perasaan bantang walak taksya ni jodhura kan isihro ni ngasih dari seng ajak mengajak mengajak kegengsiro ilama dan kami akan mengajak dan kami akan mengajak dan kami akan mengajak akhirat karena itu seng ajak dan kami akan mengajak dan dia akan terjadi kerusakan kalau maka Allah maka Allah maka Allah tidak ada di sini karena ini akal yang sempurna itu tiba-tiba di Tuhan Allah itu ada di sini boleh beri dana Allah waktu ini bisa khotihi atau suflihi sama lainnya mengejui ke dunia Allah karena ini akalnya cerdas yang boleh beri dana Allah yang mengejui beberapa penemuan yang mau orang-orang takwa ya cerdas saya namanya oleh komentari Fakila Fudalika itu jurnungan itu gendeng jadi mulai saya sering cerita ulama itu tidak mengejikan kasar saya tahu lumayan darah di sampah murajil saya 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 benar benar itu gendeng Fakila Fudalika jurnungan itu mana itu ulama saya itu keras-keras atas napa taman saya tak antam si fakihan guna di roh di wari anak yang jurnung saya ingin mengalami tapi ratau saya takkan dan itu macam macam-macam saya tidak akan kasar-kasar di taman saya tak antam si fakihan guna diri anak yang mau kengelan sesudah lepas saya tak macam-macam saya paling marah kata sedikit sejarah ini akal sempurna itu itu tiba urid wanillah wastina bu suhti sahkoti di suhti artinya ini fasilah fulalika ada uang rangonu berarti makanya jaringan bareng roto pina baru kaedan kwerapati mukalaf naramukalaf orang kena sih bisa malah amat seneng rupanya nama kata kau panggir kira-kira kira-kira edan mesti tapi kata kau lapa ronde edan modern edan kora-kora nah jadi kata kata kora uang edan ini terdes saraf uang edan roto-roto ini pasang kenapa? berarti cek suam mikir banyak tersedia makanan lagi tau edan kora-kira uang edan ya kulah kan roto jadi roma gikani jadi dia ini menganalisis parah kata kata dia nanti ngaji pula mahalli ngaji mahalli ngaji kuna ambil kusin terkenal jadah mah mah ternah nyudup anasannya dur deh nih nanti-nanti juga jadah benar terkenal wali wabir kan cani nyudup ini raja nanti orang nyudup deh mau dur pulau kuna lagi jadah pulau sedan waduh kuna lagi jadah pulau sedan ya jadah dur deh kuna lagi jadah kuna lagi jadah kuna sedan jadah pulau sedan ya mesti jadah pulau sedan mesti jadah pulau sedan ya mesti jadah pulau sedan terus sejukin tersegut macam-macam hal nih mesti macam-macam nah jadah pulau sedan kuna kuna gini kuna lagi jadah bagus apa terdiri dinar kalau mereka berkata untuk derajatnya tertinggi tadi saya akan mengapa orang tersawob dan orang muka šafak karena orang itu ada yang ada di pasar-pasar kaya perintah Tidak, orang-orang tidak memiliki penjual yang akan dihubungi attung pada orang-orang yang harusnya hormat kita, dan memiliki penjual yang dihubungi ke rumah. Dari orang-orang yang harusnya memilih jiwa, juga tidak ada. Ini adalah orang-orang yang harusnya asing. Kau budak, kita beri keadaan, Ini sudah diri Amerika, ia happy Tetapi orang asyik-sujud dari pengeheran, asyik dari pengeheran Dan banyak yang dikerja, ia happy, terus tidak masalah Jangan lupa, menurut orang-orang yang membawa yang sangat tenang di maju Selanjutnya, orang yang tetap di wiljahat, di udara Apabila orang budw pada pengeheran, tidak menyamanya orang-orang ada pengeheran, dan orang mereka juga Keren tidak karena mereka akan berhubung Jadi orang itu orang pengeheran tidak akan berhubung ail mutasifi tegese wongsi persifatan ingatan gitu ail mutasif udhamid mutathamidu ulang tutan ail mutasifu tegese wongsi persifatan bil ilmi klan ilmu wal amal ilan amal iku karena ona sokomu tasif bil ilmi wal amal lana iku mukro mantin wulya ano muadzu mantortin ilmati indanasi nungguya manusia Si ayah ibadah jenis ini Ini ngegoro karena